PASCM Yogyakarta baru saja meraih kemenangan atas lawannya PSG Pati di pertandingan fase grup Liga 2 2021-2022. Pertanding di Stadion Manahan Solo, Rabu 24 November malam, Laskar Matara menang dengan skor tipis 1-0. Lagi-lagi Sugeng Effendi menjadi pahlawan untuk PASCM setelah gol semata wayangnya jadi penentu kemenangan tim. Sebelumnya, Sugeng juga menjadi penentu ketika mencetak gol tunggal PASCM kala mengandaskan rival Persi Solo. Sedangkan hasil kemenangan 1-0 atas PSG Pati membuat PASCM kini berada di posisi 2 kelas semen sementara grup C. Total, PASCM sudah mengoleksi 16 poin menempel Persi sebagai pemuncak kelas semen dengan raihan 18 poin. Peluang PASCM lolos babak 8 besar pun semakin terbuka karena PASCM Cilacap di posisi 3 baru mengoleksi 13 poin. Laga terakhir fase grup melawan Persi Jab Jepara akan menjadi penentuan PASCM lolos 8 besar atau tidak. Jika PASCM menang di laga tersebut, dibastikan Arbetarok Yawan melaju ke babak 8 besar. Namun sebaliknya, jika kalah dari Persi Jab, nasib PASCM tergantung hasil pertandingan antara PASCM Cilacap kontra Persis. Jika PASCM menang atas Persis sementara PASCM kalah dari Persi Jab, maka harapan Laskar Mataram ke babak 8 besar pupus. Hal ini karena poin PASCM dan PASCM menjadi sama yakni 16, namun PASCM unggul head-to-head dari PASCM. Berbeda jika PASCM kontra Persis seimbang atau kalah, maka PASCM otomatis melaju ke 8 besar meskipun kalah dari Persi Jab. Menarik untuk dilihat bagaimana PASCM mempertahankan tren tak pernah kalah di 8 pertandingan terakhir. Termasuk ketika pertemuan pertama kontra Persi Jab, PASCM juga berhasil menutup laga dengan hasil imbang 1-1. Akan tetapi, PASCM tentu akan berjuang habis-habisan di laga terakhirnya melawan Persis Solo nanti. Terima kasih telah menonton!